Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wabine NIM N1D119041 Jurusan Bahasa dan Sastra Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo Baik, saya akan memaparkan materi Yang pertama, Hakikat Variasi Bahasa Dalam pandangan Sosial Linguistik, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual tetapi merupakan gejala sosial Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaiannya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor non-linguistik Faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa seperti yang pertama faktor-faktor sosial status sosial, tingkat pendidikan umur, tingkat ekonomis jenis kelamin, dan sebagainya yang kedua faktor situasional siapa yang berbicara dengan bahasa apa kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa menurut Kair, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen Kedua, penyebab adanya variasi bahasa beberapa penyebab adanya variasi bahasa adalah sebagai berikut yang pertama interferensi menurut Kair memberikan batasan bahwa interferensi adalah terbawa terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaida dari bahasa yang digunakan bahasa daerah menjadi proporsi utama dalam komunikasi resmi sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terkalahkan oleh bahasa daerah yang kedua integrasi selain interferensi integrasi juga dianggap sebagai pencemar terhadap bahasa Indonesia Kair menyatakan integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain terbawa masuk dan sudah dianggap diperlukan dan dipakai sebagai bahasa bagian dari bahasa yang menerima atau memasukinya proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama sebab unsur-unsur yang berintegrasi itu telah disesuaikan baik lafalnya ejaannya maupun tata bentuknya contoh kata yang berintegrasi seperti montir sopir dongkrak yang ketiga alikode dan campur kode Kair menyatakan bahwa alikode adalah berakhlinya suatu kode entah bahasa atau ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain atau bahasa lain campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi diantaranya dua gejala bahasa itu baik alikode maupun campur kode gejala yang sering merusak bahasa Indonesia adalah campur kode keempat bahasa gaul bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasa para anak jalanan jenis variasi bahasa Kair dan Agustina mengungkapkan bahwa variasi bahasa itu ada berapa jenis yang pertama variasi bahasa dari segi penutur variasi bahasa ideolek variasi bahasa ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan menurut konsep ideolek setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideolek masing-masing variasi bahasa dialek variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat wilayah atau area tertentu variasi bahasa kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang yang berkenan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya variasi bahasa sosiolek dibagi menjadi sebagai berikut yang pertama variasi bahasa berdasarkan usia adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usia yang kedua variasi bahasa berdasarkan pendidikan yaitu variasi bahasa yang terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna bahasa yang ketiga variasi bahasa berdasarkan seks variasi bahasa berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin dalam hal ini pria atau wanita yang keempat variasi bahasa berdasarkan profesi Variasi bahasa berdasarkan profesi adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis profesi, pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut Kelima, variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan Variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan adalah variasi bahasa yang lerkail dengan tingkat dan kedudukan penulir atau kebangsawanan atau raja-raja dalam masyarakatnya Kelima, variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur dan variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur adalah variasi bahasa yang mempunyai kemeripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan Hanya saja tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan, sebagaimana halnya dengan tingkat kebangsawanan Tujuh, variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial Ada pun penjelasan tentang variasi bahasa tersebut adalah sebagai berikut A. Akrolek adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergensi dari variasi sosial lainnya B. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergensi atau bahkan dipandang rendah C. Vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pada pemakai bahasa yang kurang terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan D. Selang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia E. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung menyikat kata karena bukan merupakan bahasa tulis F. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok sosial tertentu G. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh profesi tertentu dan bersifat rahasia H. Ken adalah variasi sosial yang bernadah memelas dibuat merengek-rengek penuh dengan kepraperan Tiga, variasi bahasa dari segi pemakaian Variasi bahasa berkenan dengan pemakaian atau fungsinya disebut fungsi olek atau register adalah Variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu yang digunakan untuk keperluan atau bidang apa Misalnya jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya Variasi bahasa dari segi pemakaian Ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosa kata Empat, variasi bahasa dari segi keformalan Josh, Hayer, dan Agustina membagi variasi bahasa atas lima macam Yaitu ragam beku atau frozen Gaya atau ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal Yang digunakan pada situasi-situasi hikmat Misalnya dalam upacara kenegaraan, khutbah, dan sebagainya Yang kedua, ragam resmi atau formal Gaya atau ragam resmi adalah variasi bahasa yang bisa digunakan untuk pidato, kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat, dan lain sebagainya C, ragam usaha atau konsulatif Gaya atau ragam konsulatif adalah variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan berorientasi pada hasil atau produksi D, ragam santai atau kasual Gaya bahasa, ragam santai adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat, dan sebagainya E, ragam akrab atau intimate Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh penutur yang hubungannya sudah akrab Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas Empat, variasi bahasa dari segi sarana Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan Misalnya telepon, telegraf, radio Yang menunjukkan adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan Baiklah, itulah materi dari saya Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih